Oke selamat datang di klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya Jangan lupa like dan subscribe nya untuk kami klub matematika Pada kesempatan kali ini kita akan belajar disini tentang keterbagian ya Kumpulan trik matematika tentang keterbagian Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi tentang keterbagian Nah pada video kali ini kita akan berikan tentang contoh soal dan pembahasannya tentang keterbagian Langsung saja kita masuk ke latihan soalnya Di latihan soal disini adalah nomor 21 Kita perhatikan jika 6AA445 habis dibagi 9 Maka A adalah pilihannya adalah A2, B3, C4, D5 Oke sebelum kita mengerjakan kita harus tahu ciri bilangan yang habis dibagi 9 Yaitu jumlah angka-angka pembentuknya arus kelipatan 9 Nah angka pembentuknya disini adalah 6 ditambah A, ditambah A, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 5 Hasilnya harus sama dengan kelipatan 9 Kita tinggal menjumlahkan disini 6 tambah 4, 10 tambah 4, 11 tambah 5 adalah 19 A tambah A adalah 2A Berarti 19 ditambah 2A sama dengan kelipatan 9 Karena disini adalah 19, kelipatan 9 yang di atas 19 adalah 27 Maka kelipatan 9 kita ganti dengan angka 27 Misalnya disini kok bukan 19 Misalnya ada 28 berarti kelipatan 9 berarti kita buat 36 Kita cari kelipatan 9 yang ada di atasnya seperti itu Sekarang 19 yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan Berarti 2A sama dengan 27 dikurangi 19 Berarti 2A sama dengan 8 Jadi A nya sama dengan 8 dibagi 2 Maka A sama dengan 4 Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Lanjut kita di latihan berikutnya Nomor 22 ya Tentang keterbagian Nilai A terkecil Agar 9.187.6 A2 Habis dibagi 8 adalah Pilihan jawabannya A adalah 1 B2 C3 D4 Oke Kita cari dulu disini Karena disini adalah habis dibagi 8 Maka kita cari tentang ciri bilangan yang habis dibagi 8 Sebuah bilangan habis dibagi 8 Itu apabila 3 angka terakhir pembentuk bilangan itu harus habis dibagi 8 Kita tidak usah memperhatikan yang depan Kita hanya perhatikan 3 digit terakhirnya Nah 3 digit terakhirnya disini adalah 6 A2 6 A2 disini harus habis dibagi 8 Maka A nya harus berapa 600 berapa Yang akhirnya 2 Satuanya 2 Yang habis dibagi 8 Kita tinggal memasukkan dari pilihan jawaban Misalnya adalah 6 A nya kita ganti dengan 1 612 Apakah habis dibagi 8? Tentunya tidak Yang habis dibagi 8 disini A nya adalah 3 632 Ini adalah habis dibagi 8 Jadi nilai A disini adalah 3 Pilihan jawaban yang C Oke lanjut kita di latihan soal berikutnya Nomor 23 bersama klub matematika Di soal nomor 23 Berapakah nilai terkecil B Agar bilangan 9, 7, 29, 5, B, 6 Habis dibagi 11 Pilihan jawabannya A7, B, 6, C, 5, D, 4 Oke di soal nomor 27 disini adalah Bilangan yang habis dibagi 11 Oleh karena itu kita harus ingat mengenai Ciri bilangan yang habis dibagi 11 Sebuah bilangan habis dibagi 11 itu apabila Selisih dari jumlah semua angka pada tempat Oke pada tempat ganjil Dengan jumlah angka pada tempat genap adalah 0 Atau bilangan yang kelipatan 11 Oke kita cari bilangan yang letaknya ada di tempat ganjil Yang ada di tempat ganjil adalah angka 9 Kemudian 2, 5, dan 6 Kita jumlahkan 9 tambah 2 tambah 5 tambah 6 Hasilnya adalah 22 Sementara kita jumlahkan juga angka pada tempat genap Angka pada tempat genap adalah 7, 9, dan B Maka kita jumlahkan 7 tambah 9 adalah 16 Tambah B Jadi disini dari sini Yang ganjil berjumlah 22 Tempat yang ganjil berjumlah 22 Sementara jumlah angka pada tempat genap adalah 16 tambah B Lihat disini Karena selisihnya atrus 0 Atau bilangan kelipatan 11 Maka ganjil harus sama dengan genap Ganjilnya misalnya disini genapnya adalah 16 ditambah B Dan ganjilnya adalah 22 Maka 16 tambah B sama dengan 22 Sehingga B sama dengan 16nya kita pindah ke ruas kanan Berarti menjadi pengurangan 22 dikurangi 16 Jadi B nya sama dengan 6 Jawaban 6 adalah pilihan jawaban yang B Seperti itu cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Lanjut kita di soal berikutnya Di nomor 24 Untuk soal nomor 24 kita perhatikan manakah bilangan yang habis dibagi 99 A B C Atau D Oke Kita lihat disini pertanyaannya adalah habis dibagi 99 Karena disini habis dibagi 99 Maka bilangan ini harus mempunyai ciri habis dibagi 9 dan 11 Karena 99 terbentuk dari 9 dikali 11 Berarti Kebilangan yang tepat adalah disini yang harus memuat ciri bilangan habis 9 dan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 11 Kita ingatkan disini mengenai ciri bilangan yang habis dibagi 9 yaitu jumlah angka pembentuknya harus habis dibagi 9 Sementara untuk ciri bilangan yang habis dibagi 11 adalah Selisih dari jumlah semua angka pada tempat ganjil dengan semua angka pada tempat genap adalah 0 Atau kelipatan 11 Maka kita cari satu persatu mulai dari A sampai D Kita mulai dari ciri bilangan yang habis dibagi 9 Kita jumlahkan angka pembentuknya apakah habis dibagi 9 Kita mulai dari A Kita jumlahkan semua ternyata hasilnya adalah 25 Nah 25 tidak bisa atau tidak habis dibagi 9 Otomatis yang A tidak habis dibagi 9 Sementara pilihan jawaban yang B Kalau kita hitung angka pembentuknya Disini hasilnya adalah 27 27 adalah habis dibagi 9 Otomatis pilihan jawaban yang B habis dibagi 9 Kemudian di C Kalau kita jumlahkan angka pembentuknya hasilnya juga 27 Berarti habis dibagi 9 Kemudian pilihan jawaban yang D Kalau kita jumlahkan angka pembentuknya hasilnya adalah 18 Nilai 18 adalah habis dibagi 9 Jadi dari sini yang tidak memenuhi adalah pilihan jawaban yang A Sehingga A kita hapus Tinggal B, C, dan D Untuk memilih mana yang benar Maka kita cari ciri bilangan yang habis dibagi 11 Yaitu dengan selisih jumlah semua angka pada tempat ganjil Dengan semua angka pada tempat genap harus 0 atau kelipatan 11 Kita jumlahkan yang di ganjil ada tempat ganjil ada 15 Yang di tempat genap ada 12 15 kita kurangi dengan 12 Hasilnya adalah 3 Nah 3 tidak habis dibagi 11 Jadi pilihan jawaban B juga salah Kita lihat di pilihan jawaban yang C Kalau kita jumlahkan di semua angka pada tempat ganjil adalah 18 Kemudian kita kurangi dengan semua angka yang ada di tempat genap adalah 9 Kalau kita kurangi hasilnya adalah 9 Nah dan 9 tidak habis dibagi 11 Karena hasilnya harus 0 atau kelipatan 11 Kita lihat yang D C sudah salah B, C salah Apakah D betul? Harusnya betul Kita cek jumlah angka di tempat ganjil adalah 14 Kemudian 14 tambah 4 yaitu 9 Di tempat genapnya adalah 135 Juga 9 9 dikurangi 9 adalah 0 Karena hasilnya 0 maka habis dibagi 11 Jadi jawaban soal untuk nomor 24 adalah pilihan jawaban yang D Seperti itu cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Selanjutnya kita masuk di soal nomor 25 Di soal nomor 25 kita perhatikan contoh soalnya seperti ini Nilai A ditambah B agar bilangan 12 titik A7B habis dibagi 11 Masih ingat ciri habis dibagi 11 ya Keempat pilihan jawabannya adalah 5, 6, 7, dan 8 Kita ingatkan lagi mengenai ciri bilangan yang habis dibagi 11 adalah Selisih dari jumlah semua angka pada tempat ganjil Dengan semua angka pada tempat genap adalah 0 atau kelipatan 11 Kita tinggal hitung disini Yang di tempat ganjil adalah 1AB Berarti 1 tambah A tambah B Sementara yang di tempat genap adalah 2 dan 7 Hasilnya harus 0 Kita jumlahkan 1 tambah A tambah B tetap Kemudian 2 tambah 7 nya 9 Kemudian satunya kita kurangi dengan 9 Berarti tinggal A tambah B dikurangi 8 sama dengan 0 Kurangi 8 kita pindah ke ruas kanan berarti menjadi positif Sehingga A ditambah B sama dengan 8 Kita lihat kepertanyaannya Ternyata di soal nomor 25 yang ditanyakan adalah nilai A tambah B Disini sudah ketemu nilai A tambah B yaitu 8 Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D Seperti itu cukup mudah Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Oke demikian video dari kami klub matematika Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, subscribe Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Terima kasih telah menonton!